Hai Hai semua Assalamualaikum Selamat datang kembali di channel YouTube saya yaitu HDR official Oke teman-teman pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips seputaran Google Chrome PC atau laptop ya di sini akan saya bahas yaitu bagaimana sih cara mengatasi Google Chrome yang tidak bisa dibuka di PC atau laptop jadi kadang tuh ada tulisan has stopped working ya Oke sebelum kita masuk ke tutorialnya seperti biasa saya minta tolong jangan lupa subscribe channel ini ya dan jangan lupa bunyikan loncengnya agar teman-teman mengetahui update-an terbaru dari channel ini terima kasih Oke langsung saja kita masuk ke tutorialnya nah disini kan di desktop teman-teman kan ada shortcutnya ya teman-teman klik kanan saja kemudian pilih open file location Hai nanti akan muncul seperti ini apabila di desktop tidak ada shortcutnya tenang saja ada cara kedua ini saya close dulu di bagian kiri bawah kan ada set ya teman-teman ketik saja Chrome Nah nanti kan akan muncul pilihan yang paling atas sendiri Google Chrome ini ya teman-teman klik kanan kemudian pilih open file location dan nanti mengarah di seperti ini disini ada shortcut Google Chrome lagi teman-teman klik kanan lagi kemudian pilih open file location lagi nah sama kan teman-teman ya jadi masuknya disini juga nah caranya bagaimana di Chrome ini teman-teman klik kanan kemudian pilih properties nah disini teman-teman pilih compatibility kemudian centang yang ini ya run this program nah disini teman-teman bisa pilih Windows 7 atau Windows 8 sama saja teman-teman pilih apply kemudian pilih OK nah setelah itu teman-teman coba buka lagi Google Chrome nya disini apakah berhasil atau tidak oke apabila tidak juga berhasil kita pakai cara yang kedua masih disini ya teman-teman klik kanan di Chrome kemudian pilih rename nah disini teman-teman tinggal kasih angka 1 2 atau 3 sama saja disini misalnya saya kasih angka 1 2 seperti ini nah setelah di rename teman-teman coba buka lagi apakah berhasil atau tidak apabila berhasil nah disini teman-teman bisa bikin shortcut baru dengan cara klik kanan kemudian pilih create shortcut nah disini teman-teman tinggal di copy atau di cut ya sama saja pindahkan ke desktop kemudian di paste nah shortcutnya kita lihat sudah pindah ke desktop ya Chrome 1 2 teman-teman tinggal klik lagi 2 kali dan sudah bisa masuk ke Chrome nya teman-teman ya oke mungkin sekian dulu trik dari saya apabila teman-teman ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar sama sekali lagi seminta tolong jangan lupa like subscribe dan share ya makasih wassalamualaikum selamat menikmati